selamat pagi semua ini adalah rekap perjalanan atlet Indonesia di olimpiade tanggal 30 Juli 2021 yang pertama dari cabang atletik 100 meter putri ini sprint trade Indonesia Alvin Tehupeyori berhasil di preliminari di rutan ketiga masuk ke ronde ke-1 di ronde ke-1 ini Alvin menempati posisi terakhir yaitu posisi ke-8 di hit 2 jadi tidak bisa lolos ke babak selanjutnya lalu kemarin juga bermain ganda putra Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan harus mengakui keunggulan dari Liang dan Wang Cilin ini yang di fase grup juga mengalahkan Minion hal hasil M. Ahsan dan Hendra Setiawan harus melakukan pertandingan untuk memperobotkan medali berunggu pada hari ini melawan Arun Chia dan Sohoi Yi di mana mereka bertemu pada babak grup kemarin yang hasilnya M. Ahsan dan Hendra Setiawan menang patut kita tunggu pertandingannya lalu kemarin juga bertanding renang 1.500 meter putra kaya bebas wakil dari Indonesia yaitu Aflah Prawira tidak bisa lolos ke babak selanjutnya karena pada pertandingan pertama atau babak pertama dia menempati urutan ke 27 dari 29 peserta yang lolos hanya 8 besar jadi dia tidak bisa mengikuti babak selanjutnya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati